oke teman-teman kali ini saya akan membahas lagi salah satu jenis ular buat pemula jenisnya kingsnack kenapa buat pemula karena dia tidak memiliki bisa aman lah kalau untuk pikir langsung aja kita lihat ularnya ya ini dia teman-teman penampakan ularnya ular kingsnack atau ular raja ular ini bukan termasuk ular Indonesia ya ini ular impor ular dari luar masuk keluarganya keluarga ular kolubrit ular ini tidak berbisa tapi kalau di habitat aslinya yaitu pemburuk bahkan memangsa ular ular jenis lainnya maka dari itu dinamakan ular kingsnack atau ular raja karakter ular ini lumayan aktif tapi kalau ukuran tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang cocoklah buat pemula intinya enggak berbahaya lah kalau kita keep untuk kanang juga tidak perlu kanang yang terlalu besar cukup disesuaikan aja jadi cukup simple lah kalau kita pihara untuk tempatnya juga kalau dipelihara paling kita ganti pakanya sama tikus putih lah atau kadak-kadalan juga bisa lah tapi untuk teman-teman yang belum tahu jenis-jenis ular diharap jangan asal pegang atau asal tangkap aja ya karena kalau yang motif gini kalau di kita itu mirip-mirip kayak bunga arus atau ular waling itu bahaya tuh itu ular berbisa tinggi jangan coba-coba ya karena kalau ular bunga arus atau ular waling itu itu fatal pokoknya kalau yang ini aman sekarang ini kingsnack bukan bunga arus atau bukan ular waling yang berbisa tinggi itu selamat menikmati kalau perbedaan dari bunga arus itu ada dari sisik-sisik tunggal yang di punggung ya di garis ini di tengah kalau bunga arus itu ada sisik tunggal kayak agak gede gitu lurus sampai ke belakang ada jadi intinya jangan berani-berani pegang atau berani nangkap yang liar gitu yang ada di sekitar kita kalau kita enggak tahu itu jenisnya karena banyak yang mirip-mirip sih mirip-mirip motifnya selamat menikmati 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 oke teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini mungkin next video selanjutnya kita videoin kasih makan ular kingsnack ini semoga bermanfaat semoga jadi inspirasi para pemula yang mau pelih hala ular harus tahu dulu jenis-jenisnya sebab kalau belum tahu jenisnya takutnya ularnya berbahaya oke bye teman-teman